Hai kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Oke teman-teman di video sebelumnya disini kita sudah bahas terkait MIUI 14 dan banyak sekali ya di sana yang berkomentar sepertinya menarik MIUI 14 ini karena memang di MIUI 14 ini nanti katanya akan mendapatkan update besar-besaran tapi enggak tahu juga nih ada juga yang komen menarik disini MIUI 14 pasti banyak baginya karena memang di MIUI 13 juga ini enggak selesai-selesai diperbaiki baginya gitu kan itu ya di berbagi device ya karena ada juga device yang sudah mendapatkan MIUI 13 dan ternyata nyaman lancar ada juga seperti itu ya Oke jadi ya di sini karena memang untuk Xiaomi itu brand-nya emang banyak teman ya untuk jenis HPnya ya itu dia ya jadi mungkin HP-HP tertentu jadi tertinggal update-nya untuk diperbaikinya yang mudah-mudahan di sini teman-temannya untuk Xiaomi bisa lebih memperhatikan gitu ya terkait HP HP yang sebelumnya sudah update ke MIUI 13 dan masih banyak bug Oke nah disini kita akan coba bahasnya bagaimana sih kita mengetahui apakah kita ini benar-benar dapat MIUI 14 atau tidak juga gitu kan Nah kalau misalkan dilihat dari beberapa list ya untuk di siapa sih akan dapat gitu kan untuk update ke MIUI 14 ini nah jadi HP HP dengan keluaran 2021 kemarin ataupun 2020 itu kemungkinan akan mendapatkan MIUI 14 ya seperti itu dijanjikan ah dua kali apa tiga kali update ya untuk Poco S nya seperti itu teman-teman ada nanti kita akan coba cek aja nih di Poco X3 Pro Poco F3 dan juga di Poco X3 NFC apakah nanti kita akan mendapatkan MIUI 14 atau tidak seperti itu ya Nah di sini yang pasti kita harus punya aplikasi MIUI downloader ya karena disitu beragam informasi terkait MIUI tersedia teman-teman jadi disitu temen juga nanti bisa cek secara berkala ya Apakah HP kita ini support ataupun nanti akan mendapatkan update atau tidak ke MIUI 14 ini ini memang logonya seperti ini gitu ya kayaknya ini mah enggak deh ini mah editan dari MIUI 11 kayaknya tapi enggak tahu juga nih banyak sekali ya yang apa share gitu kan di internet ya logo-logo seperti ini emang seperti ini atau gimana bisa komen di kolom komentar ini mah editan teman-temannya editan ini mah ya Oke Nah kita coba ya Nah ini MIUI 13 nih Oke nah ini MIUI 14 seperti ini Aduh ada-ada aja ya Nah di sini jadi teman-teman harus ada aplikasi MIUI downloader ya Nah contoh seperti ini ini di Poco F3 nanti teman-teman langsung aja di sini masuk ke your device ya Nah masuk ke your device kemudian di bawah di sini nih Nah ini kan ada tuh ya ada Android 13 nih kita cek Android 12 kita juga bisa cek dan MIUI 13 juga di sini kita bisa cek Nah sebelumnya ketika si Poco F3 ini di MIUI 12.5 Nah itu kita bisa cek nih teman-teman ya katanya dia akan mendapatkan MIUI 13 dan sekarang sudah kebukti kita sudah mendapatkan MIUI 13 untuk di Poco F3 kemudian Android 12 nah Android 12 juga katanya dapat dan sekarang juga untuk di Poco F3 ini sudah menggunakan Android 12 teman-teman Nah ya langsung aja kesini kita lihat Android 12 tuh ya Nah ini ya sudah menggunakan Android 12 untuk di Poco F3 Oke seperti itu teman-teman ya jadi di sini teman-teman nanti bisa cek secara berkala kemudian ada Android 13 Nah di sini kita coba klik Nah Poco F3 will get Android 13 update sudah dipastikan nanti Poco F3 juga akan mendapatkan update ke Android 13 cuman sayangnya disini untuk update MIUI 14 masih belum ada nih ya kemungkinan sih memang MIUI 14 ini masih rumor-rumor saja teman-teman enggak tahu nanti rilisnya di tahun ini atau di tahun 2023 nanti teman-teman seperti itu ya yang pasti biasanya nanti untuk informasi ataupun kita bisa cek itu di MIUI downloader seperti ini karena sudah kebukti teman-teman seperti itu ya Oke ini di Poco F3 selanjutnya disini kita coba lihat di Poco X3 Pro ya Nah HP sejuta umat nih Oke langsung aja disini kita coba masuk ke MIUI downloader seperti ini kemudian ke bagian your device Nah di sini juga ada teman-teman ya sebelumnya disini dari MIUI 12.0.1 ya untuk Poco X3 Pro kemudian mendapatkan update ke MIUI 12.5 selanjutnya ke MIUI 13 dan satu lagi ke MIUI 13.5 atau ke MIUI 14 Nah untuk Poco X3 Pro kemungkinan nih kemungkinan dia ke 13.5 ataupun ke 14 teman-teman kalau misalkan nanti ada MIUI 13.5 kemungkinan Poco X3 Pro ini tidak mendapatkan update ke MIUI 14 seperti itu karena dijanjikan tiga kali update OS katanya seperti itu teman-teman oleh Xiaomi ya tapi mudah-mudahan sih nanti Poco X3 Pro bisa dapat juga ya ke MIUI 14 seperti itu Nah di sini ya kita cek ke MIUI 13 ya Nah tentunya ini pasti dapat karena udah pakai sekarang kan MIUI 13 kemudian Android 12 juga sudah pakai si Poco X3 Pro ini dan nanti MIUI ataupun di Android 13 juga di sini katanya Poco X3 Pro will get Android 13 update jadi untuk Poco X3 Pro ini nanti akan mendapatkan update juga ke Android 13 ya cuman di di sini sama seperti di Poco X3 untuk MIUI 14 nya di sini masih belum bisa kedeteksi karena masih rumor-rumor aja tapi nanti kalau misalkan memang akan resmi rilis pasti di sini juga akan muncul nanti teman-teman ya update ke MIUI 13 cek gitu kan ke MIUI 14 cek nanti kalau misalkan ada kita cek kalau misalkan cek seperti ini berarti nanti kita mendapatkan update MIUI 14 seperti itu teman-teman Oke sekarang di sini kita akan coba nih ya di Poco X3 NFC ini HP Poco series pertama nih teman-teman ya yang pertama kali muncul Poco X3 NFC ya di Indonesia ini rame banget pas waktu dulu saat peluncurannya Nah di sini kita akan mencoba lihat teman-teman untuk di Poco X3 NFC ini apakah dia juga nanti mendapatkan MIUI 14 nih Nah di sini mungkin ada yang penasaran dan mungkin juga di sini ada yang belum cek Oke langsung aja di sini ya kita coba cek ke MIUI downloader seperti biasa nah ini dia kalau di Poco X3 NFC itu di sini surya ya langsung aja kita klik kemudian kita ke bawah sini nah ya kalau di sini teman-teman ini masih di MIUI 12.5.7 ya untuk Poco X3 NFC teman-teman ya Nah 12.5.7 Oke kita coba di sini Apakah dia akan mendapatkan MIUI 13 13 kita coba cek nah ya Poco X3 NFC will get the MIUI 13 update sudah dipastikan akan mendapatkan update cuman sampai sekarang ini bulan apa nih Agustus ya dia masih belum ke MIUI 13 nah ini kita tunggu aja nih ya ini kayak katanya dapat nih teman-teman seperti itu ya mungkin lagi nah itu dia ya ini series pertama sama Poco didiemin teman-teman di PHP mulu nih ya Poco X3 NFC harusnya di sini sudah dapat update kita tunggu aja nih di update berikutnya Apakah nanti dapat langsung ke MIUI 13 atau enggak teman-teman selanjutnya disini Android 12 cek kita coba lihat di sini nah Poco X3 NFC akan mendapatkan juga Android 12 update kemungkinan nanti ketika update ke MIUI 13 Poco X3 NFC ini akan mendapatkan Android 12 teman-teman ya seperti itu sama seperti Poco X3 Pro juga ya sebelumnya Android 11 dan ketika update ke MIUI 13 dia langsung mendapatkan Android 12 nah menariknya disini untuk Poco X3 NFC ketika kita coba cek Android 13 Poco X3 NFC will not receive the Android 12 13 update katanya seperti itu ya jadi nggak mendapatkan update update nih ke MIUI 13 yang sekali ya untuk Poco X3 NFC nah nanti juga kalau misalkan di device teman-teman ada cakra seperti ini misalkan Bang di HP saya misalkan di Redmi 9 Note ya ataupun di Redmi MI9 apa gitu ya dapat update apa enggak untuk ke MIUI 13 ataupun ke MIUI 14 cek aja nanti kalau misalkan cakra seperti ini merah seperti ini kemungkinan besar tidak akan mendapatkan update teman-teman seperti itu ya Oke mungkin disini udah jelas ya daripada disini kita beranganangan aja lihat list-listnya situ kan apa sih yang dapat apa sih apakah kita dapatkan ini MIUI 14 nah jadi teman-teman bisa dicek aja lewat aplikasi MIUI downloader ini ya Nah seperti ini tadi cek aja disini seperti itu ya Oke itu aja mungkin teman-teman disini mudah-mudahan ada informasi yang bermanfaat sampai ketemu lagi di video selanjutnya oke